Yaitu jalan alternatif penghubung Kutawaringin Cimahi yang Ambelas mulai diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Bandung. Sedikitnya 1 unit alat berat Beko dan 15 pegawai lapangan Dinas PUPR Kabupaten Bandung diturunkan untuk proses perbaikan jalan tersebut. Sedikitnya 1 unit alat berat Beko dan 15 pegawai lapangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Bandung diturunkan untuk proses perbaikan jalan Ambelas yang merupakan alternatif penghubung Kutawaringin dan Cimahi. Untuk menutup lubang jalan yang Ambelas tersebut, pihak PUPR sedikitnya membutuhkan material agregat atau batu sebanyak 80 kubik lebih. Kepala UPT PU Bina Marga Soreyang memprediksi jika tidak terkendala cuaca dan alat, perbaikan jalan selesai dalam waktu 3-4 hari. Pak, ini pengerjaan untuk, ini kan sementara sifatnya sementara, berapa lama Pak ini pengerjaan beres sampai nanti bisa dilalui oleh kendaraan? Ini saya prediksi, nah masalahnya kita kaitan dengan cuaca, terus alat barusan trouble juga ada kerusakan. Ini prediksi saya kalau tidak ada gangguan alat dengan cuaca ya 3 hari ke depan kita bisa beres lah ya. Tapi kalau misalnya nanti ada, itu berarti artinya waktunya masih bisa panjang juga. Diharapkan setelah perbaikan selesai, jalan bisa kembali digunakan warga sekitar ataupun pengendara yang sering menggunakan jalan tersebut.